Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube aku Nadia Mayang Atisha Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke temen-temen semuanya What's in my campus bag Jadi aku bakal kasih tau ke temen-temen Apa aja yang ada dalam tas kampus aku ini Jadi kalau kalian penasaran Tonton terus Dadah Nah jadi kayak gini bentuk tas kampus aku Jadi aku pake Biasanya Sebenernya macem-macem sih aku pake tasnya Biasanya tuh yang kayak gini Atau yang pansel Bebas sesuai dengan kebutuhan Tapi sekarang aku mau kasih tau nya Yang tas yang seperti ini Jadi ini adalah tas Lokal Aku lupa mereknya apa Tapi ini tuh tasnya Kayak lucu aja gitu Terus dia bisa nampung banyak banget barang Yang biasa aku bawa buat ke kampus Jadi gak repot kayak gitu Nah buat yang selanjutnya Biasanya aku bawa Pastinya aku bawa binder Jadi yang pertama ini aku bawa binder kecil kayak gini Nah di dalam binder ini tuh biasanya aku tulis Aku tulis kayak Kayak pelajaran-pelajaran kuliah Terus Macem-macem Pokoknya aku Lebih seneng pake binder yang kecil kayak gini Sebenernya waktu semester 1 sama semester 2an gitu Aku suka pake binder yang besar Tapi menurut aku berat Jadi aku ganti pake binder yang kecil kayak gini Jadi bisa lebih simpel Nah buat yang selanjutnya Aku punya tempat pensil Jadi Jadi tempat pensil ini Kenapa aku pilih yang kayak gini Karena ini tuh dia fleksibel banget Bisa buat Ditaro Barang-barang yang besar Kayak Strapless yang besar gitu tuh masuk Terus Isinya juga bisa Membesar gitu Jadi bisa banyak Jadi gak Gak bececeran Jadi semua Yang aku butuhin itu Bisa dimasukin ke dalam sini Kayak gitu Jadi Cukup Sudah kadang Cukup ringkas gitu ya Kayak gini Nah yang selanjutnya Aku bawa Buku ini Jadi buku ini tuh Aku Sebenernya Bikin sendiri Jadi aku bikin monthly planner gitu Jadi aku bikin Kegiatan aku selama satu bulan Itu jadwal-jadwal aku Kayak Rapat Atau gimana Jadi aku tulis disini Jadi Jadi ini tuh Aku bikin Pake Buku sketch saya Yang kertasnya itu Gak ada garisnya Terus aku Sabul sendiri Aku plastikin sendiri Terus aku bikin Untuk tahun 2019 Kayak gitu Jadi kayak gini Bitar kayak gini Kayak gitu Nah Yang selanjutnya Aku bawa Notes kecil ini Jadi Notes kecil ini Fungsinya Buat aku Nyata-nyata tugas Yang Tugas harian Kayak gitu Jadi Tugas yang emang Harus dikumpulin Minggu depan Atau Ada capetan-capetan penting Dari dosen Aku biasanya Tulis disini Biar kalau Misalkan Malemnya gitu Aku lagi Mau tau gitu Ada tugas apa Aku tinggal Lihat buku ini Kayak gitu Jadi bukunya Kecil banget Simple Bisa dimasukin Kedalam pintu juga Dimasukin kesini Jadi aku Bisa Bawa terus Kayak gitu Nah buat yang selanjutnya Aku bawa ini Dia aku bawa Card holder Jadi aku jarang banget Bawa Jarang banget Bawa dompet Buat Ke kampus Karena Biar gak berat Aku cuma bawa card holder ini Nah tapi Biasanya Aku Nyimpan uang aku Secara terpisah Di sini Aku lebih suka Tempat yang lebih kecil Kayak gini Karena Gak menuh-menuhin Tas aku Terus Dia itu juga Bisa Disimpan macem-macem Kayak Hal-hal yang penting Gitu Jadi Gak butuh Tempat yang banyak Tapi semuanya Bisa dibawa Kayak gitu Nah yang selanjutnya Aku bawa power bank Aku bawa power bank Karena power bank itu Penting banget Kalau misalkan Lagi di kuliahan Terus tiba-tiba Lobet Jadi aku bisa langsung Cess Pake power bank ini Kayak gitu Nah buat yang selanjutnya Sebenernya ini Salah satu lagi Status besar Ini sih penting banget Buat ngelapas Nah buat barang yang Selanjutnya Dan yang penting banget Yang harus dibawa Kalau ke kampus Itu adalah ini Aku bawa charger Setiap hari Buat ke kampus Karena Biasanya Kita kan Kalau misalkan Handphone yang lobet Kayak gitu Jadi bisa Langsung Dicas Dimana aja Ya sekian dulu Video dari aku Semoga bermanfaat Buat temen-temen semuanya Jangan lupa Comment di bawah Kira-kira kalian Mau video apa lagi Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Channel youtube aku Dan jangan lupa Follow instagram aku Disini Nanti aku tulis disini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih